Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepada aku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, Dua belas bakul penuh, Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki, Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. 5. Roti Miliku Renungan oleh Romo Charles Virginius Okarm Sahabat Gavir Hani, Pernahkah kita merasa sedang menghadapi tugas yang berat, Tapi kita tidak mampu melakukannya? Atau mungkin kita merasa bahwa kemampuan kita terbatas, Tapi kita diminta untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Mungkin setiap hari, dari kita pernah mengalami hal ini. Kalau demikian, apa yang perlu kita lakukan? Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus memberi makan lebih dari lima ribu orang hanya dengan lima roti dan dua ekor ikan. Sungguh ini bukan mukjizat sosial, Dimana ketika orang banyak mengetahui ada seorang anak kecil berbagi miliknya, Lalu mereka semua ikut berbagi. Ini sungguh-sungguh mukjizat yang diperbuat oleh Yesus karena belas kasihnya. Akan tetapi baik juga kita melihat bagaimana manusia bekerja sama dengan kasih Tuhan itu. Seorang anak memberikan lima roti dan dua ekor ikan miliknya. Suatu pemberian yang sebenarnya tampak begitu sederhana. Tapi Tuhan menerima pemberian sekecil apapun dan melipat gandakan seturut kehendaknya. Hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan kepada umatnya. Kemurahan hati Tuhan ini bisa saja ditanggapi dengan penerimaan atau penolakan. Ketika manusia menerima kemurahan hati Tuhan, Tuhan dapat berbuat banyak. Ia menjadikan yang mustahil menjadi mungkin, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sepertinya, kisah penggandaan roti yang dahulu dialami oleh orang banyak adalah juga kisah hidup kita masing-masing. Bentuk mujizatnya mungkin berbeda, tapi ada kesamaan penting di dalamnya. Sahabat Kafe Rohani, setiap kali kita tergoda untuk berkata, Saya hanya punya ini saja Tuhan. Baiklah kita mengingat kisah Injil hari ini. Tuhan tidak meminta lebih. Ia hanya meminta kita untuk mempersembahkan apa yang kita miliki dengan tulus. Maukah kita menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, ini lima roti milikku. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Kafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.